Sebelumnya untuk pertama kali Habib Jamal mungkin bisa sedikit kita ini dapat gambaran mengenai makna daripada hari kemerdekaan. Ini suatu pertanyaan yang penting karena kita kan tiap tahun ini dan Indonesia ini sudah 76 tahun Habib. Kita ini sudah merdeka 76 tahun dan kadang-kadang makna kemerdekaan ini kita perlu kali lebih dalam untuk memahami maknanya yang hakiki. Maka kami persilahkan kepada Habib Jamal untuk memberikan tausiahnya. Tema yang tadi disampaikan oleh Antum Habib masalah tentang kemerdekaan. Yang jelas kemerdekaan ini adalah bagian daripada kenikmatan. Karena sebelum merdeka itu kan pasti kita ada di satu penjajahan dalam adab, dalam musibah. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat dengan kemerdekaan di tanggal 17 Agustus 1945. Maka yang pertama, sebagaimana dalam teks proklamasi itu sendiri undang-undang bahwa sesungguhnya ini adalah satu kenikmatan yang wajib kita syukuri. Kalau kita setelah merdeka ini mensyukuri kenikmatan ini, Allah akan menambahkan lagi kenikmatan dan kenikmatan yang lain. Tapi kalau Allah sudah memberikan kepada kita kenikmatan kemerdekaan, tapi kita ingkari, kita kufuri. Maka dari itu, langkah awal bagi kita selaku warga negara Republik Indonesia adalah bagaimana mensyukuri kenikmatan yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua dengan kita senantiasa menjadikan negeri ini dan para pemimpin di negeri ini adalah orang-orang yang amanah, mengemban betul-betul tugas agar rakyat Indonesia ini insya Allah menjadi rakyat yang negeri yang baik, negeri yang makmur, dan Allah subhanahu wa ta'ala rido, karena tidak adanya kemaksiatan, tidak adanya hal-hal yang tidak diridoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Ali bin Abi Talib beliau mengatakan, Ini kalau kalian ini dapat kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala berbentuk kemerdekaan, jagalah. Maka pemimpinnya mesti yang adil, rakyatnya mesti yang taat. Nisya kalau pemimpinnya adil, rakyatnya taat, insya Allah Allah akan kuyurkan kenikmatan demi kenikmatan. Tapi kalau tidak, fa'indal ma'asih tuzilun ni'am, kenikmatan itu menjadi sebab dicabutnya kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mulai saja, kita mulai dalam melampiaskan kebahagiaan ketika kita menyambut 17 Agustus ini. Jadi kalau di tanggal 17 Agustus mulai tanggal 15, 16, 17, 18, kita sering mengadakan pawai, kita sering mengadakan lomba-lomba dan yang lain-lain. Nah, lomba, pawai, meluapkan kebahagiaan atas kenikmatan ini harus dengan sesuatu yang baik. Makanya kita lakukan di pondok pesantren ini 17 Agustus, tadi kita laksanakan tahlil bersama untuk para syuhada. Ini syukur ni'am. Kemudian lomba-lomba, kita buat lomba-lomba karena kita ingin tahadudh bin ni'am, mengungkap kebahagiaan dan mengungkap kebahagiaan itu dengan sesuatu yang positif, yang baik. Mau lomba karung, balap karung, mau lomba ini gak apa-apa. Tapi jangan dipakai untuk maksiat sama Allah. Ntar 17 Agustus malah dipakai untuk undang dutan dan kemudian yang ditonjolkan, yang dilihat, yang dipamerkan adalah aurat dan kemaksiatan kepada Allah SWT. Malam kemerdekaan dipakai untuk minum-minum minuman keras. Ini hal-hal yang menjadi sebab akan dicabutnya kenikmatan tersebut oleh Allah SWT. Maka itu kita sebagai rakyat Indonesia yang diberi anugerah besar oleh Allah berbentuk kemerdekaan ini, mari kita sama-sama menjaga. Menjaganya dengan apa? Yang rakyatnya menjadi rakyat yang baik. Ulama-nya jadi ulama yang baik. Pejabatnya jadi pejabat yang baik. Semua dengan bentuk herfahnya, profesinya masing-masing memperbaiki untuk menjadi paling afbel dan paling sempurnya anak profesi tersebut. Jadi ya rakyatnya, ya pedagangnya, ya semuanya. Jangan rakyatnya jadi rakyat yang gak taat. Pedagangnya lari dari pajak. Kemudian pejabatnya, na'udzubillah korupsi. Ulama-nya menjual agama untuk kepentingan-kepentingan duniawi. Nah ini adalah salah satu daripada sebab dicabutnya kenikmatan itu oleh Allah SWT. Jadi ini hal penting yang mungkin harus kita betul-betul fahami dan kita pelajari di hari yang mulia ini. Hari di mana Allah memberikan kenikmatan, yaitu hari kemerdekaan di publik Indonesia. Semoga Allah SWT menjadikan negeri ini negeri yang baldatun tayyibatun warabbun ghafur. Amin ya Rabbul.